Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai The Kepo, Shafiq balik lagi nih ya di Kepoin Kampus Dan hari ini seperti biasa kita bakal sharing sharing sama salah satu mahasiswa YN Samarinda Dia ini punya bakat dan banyak banget prestasinya juga di bidang tarik suara Eits, tapi tunggu dulu, tarik suara itu gak cuma tentang nyanyi ya Penasaran dong apa bakat dan prestasinya Kebetulan banget di depan aku nih ya, udah ada orangnya kita kenalan ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi aku denger-denger namanya Rizky ya Iya bener-bener Boleh dikenalin gak secara lengkap biar pemirsa The Kepo nih tau gitu kamu siapa? Ini kenalannya dengan nama aja ya? Prodinya juga boleh, semesternya juga boleh Ya mungkin dari nama, nama lengkap saya adalah Rizky Arisandi Prodi saya bimbingan konseling Islam Oke anak PKI Semester 5 Oke kita angkatan ya Dan kamu kemarin nih ikut lomba MTK ya? Iya bener Di Padang juga ikut? Iya ikut Terus kemarin yang terakhir itu di kota ya? Iya terakhir di kota kemarin ikut Kalau gak salah juara satu Iya Alhamdulillah Waduh Boleh di-share gak sih? Gimana proses mendaftar di MTK itu? Untuk prosesnya itu tersendiri kan Setiap kecamatan, kalau di tingkat kota kan Setiap kecamatan itu pasti mempunyai ofisial Nah biasa itu yang mengurus bagian pendaptaran itu ofisial itu Jadi setiap para peserta Mungkin hanya mempersiapkan berkasnya saja Oke Selebihnya seperti fotokopi KTP, KAK, dan selebihnya ijazah apa itu Kita serahkan kepada ofisial Nanti ofisial itu Yang akan mengurus keatasan Seperti itu Oke Jadi emang udah ada yang ngurusin sendiri ya? Iya bener Kita cuma nyiap-nyiapkan aja apa yang dibutuhkan Iya bener Oke Terus kalau boleh tahu nih Karena aku awam banget ya sama MTK Cabang lomba di MTK itu ada apa aja sih? Atau cuma ada kiroat aja tadi? Oh sangat banyak sekali Kalau cabangnya kalau mau disebutkan salah satu persatu itu banyak Banyak banget Iya banyak banget Oke Jadi emang gak bisa disebutin ya Terus Sejak kapan sih kamu ini latihan ini kiroat? Kalau kiroat, jujur Saya mengenal kiroat itu dua minggu sebelum tampil Wow Saya mengenal kiroat itu dua minggu sebelum tampil Itu pun dipaksa Wow Hebat banget Tapi udah langsung bisa juara ya Hebat banget loh Hebat banget Ini bakat terpendam ya Dan Proses latihannya itu gimana sih? Nah memang kebetulan kalau masalah latihan ini Saya memang punya ibu Yang mantan pemain juga Waduh Di bidang MTK itu Emang udah ada bakat dari lahir ya Iya bener Terus Bisa dicontohin gak gimana ini? Biasanya latihannya gitu? Kalau latihan sih ya Seperti biasa ya kan Ibu ini Ngajarnya seperti biasa juga Ya gimana seperti kayak Anu ibu dengan anak lah Seperti itu latihannya Apalagi ini kan yang saya ikuti bidang ini kiroat Jadi kiroat ini kan Berbeda bacaannya dengan Yang biasa dipakai Al-Quran di Indonesia Contohin dong bacaannya gimana Pas kamu lombak kemarin Jadi yang saya contohin ini ya Di Al-Quran Di surah Al-Fatihah aja ya Al-Fatihah itu Kan di Indonesia itu seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'idin Ihdina siratal mustaqim Siratal lezina an'amta alaihim Wairil magdubi alaihim Nah itu Di Indonesia ya Tapi yang saya ikuti ini kiroat Jadi bacaannya itu agak berubah Contohin juga dong Ini saya contohin Di salah satu riwayat Namanya Imam Abu Amar Jadi seperti ini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Nah disitu berubahnya dia Oke Emang ada perbedaannya ya Dia ada beberapa kaedah memang Di antara imam-imam itu Kalau gak salah Kalau kiroat tuh ada tujuh gak sih ya? Ada tujuh Kiroat Sabah ya? Iya ada tujuh Kamu udah pernah belajar itu semua? Ya itu Pas dua minggu sebelum tampil itu Baru saya tahu Baru saya mempelajari Semuanya? Iya sistem kebut mempelajarnya Wow Impresif Keren banget Iya bener Terus Jadi setelah Selama MTQ itu Kamu udah pernah ikut Berapa kali? Perdana ikut MTQ itu Di tahun 2018 Tapi itu bukan ikut kiroat Apa? Syarhil Oke Jadi emang udah pernah Dari 2018 Sekarang 2020 Jadi udah dua tahun Tapi untuk kiroatnya itu ya 2020 ini Baru aja ini berarti? Iya bener Wow keren keren Bisa share gak pengalamannya Ikut loh mbak MTQ? Kalau pengalaman sih ya Pasti banyak banget dong Kamu udah dua tahun ikut gitu loh Banyak banget Terserah mau yang mana aja Mau yang di Padang Mau yang di Samarindo Kota Yang di Samarindo Kota sih Ini ya Kemarin itu Pengalaman sih kurang Karena kan dari Karena sistem ini kan Covid ini Jadi Kurang lah Tapi yang pengalaman kemarin Di Padang Nah ini Sementara Pada saat saya tampil Bumi itu sedang berguncang Karena gempa Gempa bumi Oh iya Ya itulah Jadi Sangat susah untuk Memfokuskan kembali itu Bacaan Pada saat itu Jadi Ya intinya lah Harus kita fokus Untuk Kayak Bidang-bidang agama kayak gini ya Apalagi kan ini Untuknya Dunia akhirat juga dapatnya Iya benar Aduh gak tau lagi ya Terus Kan kamu ikut lomba itu Dari tahun 2018 Dari pertama kali lomba itu Sampai sekarang Udah menjuarai apa aja 2018 Kemarin itu Ikut di cabang Syarhil Yang gak dapat sih Masih awal-awal lah Iya Karena perdana Itu terus 2019 Saya mulai ikut cabang tilawar maja Alhamdulillah Bisa dapat Bisa lolos juga Meskipun di kota Saya gak dapat juara Nah di 2020 ini Alhamdulillah Dari kecamatan Dapat juara satu Ke kota juara satu Kemudian yang di tingkat Provinsi kemarin Di Pasir Juara satu Alhamdulillah Makanya bisa berangkat Ke nasional di Padang Waduh Subhanallah Masya Allah Dan Apa sih Motivasi kamu Ikut MTK ini Ya motivasi saya Ikut MTK ini kan Karena berkahnya Kita dapat juga di dunia Dapat juga di akhirat Jadi double lah Seperti itu Itu yang bikin saya ingin Kuat untuk mengikut MTK itu Meskipun sebenarnya Awalnya hanya dipaksa Iya Awalnya coba-coba ya Ujungnya jadi ketagihan Buat ini Tapi kan Emang kalau misalnya Lomba kayak gitu Pasti dapat ini juga Dapat banyak Banyak banget pengalaman Itu Terus dapat banyak banget Teman juga kan Dapat banyak banget Terus pas kemarin Di Padang tuh Gabung gak sama Orang-orang yang Dari provinsi lain Alhamdulillah Memang saya juga Punya banyak kenalan Yang dari provinsi-provinsi lain Yang mengikuti MTK tersebut Jadi ya Sambil kenalan Sambil sharing-sharing Sambil ngumpul Bareng sama-sama Latihan bareng sama-sama Meskipun pada saat tampil Kan kita lawan Tapi di luar ya Kita menjadi kawan Teman Iya bener-bener Beda lagi ya Kalau emang udah di Arena kayak gitu Iya bener-bener Oke Rizky Sharing dong Suka dan dukanya Ikut MTK Untuk suka dukanya ya Ya Kusukanya banyak sih Sebenarnya Pertama Dompet gak bakal kering Waduh Wah itu Oh iya pasti dapat uang ini ya Uang pembinaan ya Iya kan sebelum tampil aja Kita Masing-masing peserta Sudah dapat duit saku Iya sih bener Nah itu jadi ya Insya Allah gak kekeringan lah Kalau ikut MTK itu Yang kedua Kita punya banyak kenalan Para ustad-ustad kan Para kori-kori Para hapis-hapis kan Kita punya kenalan Semua itu Terus Sukanya yang ketiga ini Ya kita juga dikenal Di mesjid-mesjid Maupun di mesjid besar Dicari sama orang ya Iya Bukan kita yang mencari Jadi kita yang dicari orang Nah gitu Seperti Terus dukanya apa? Nah kalau dukanya ini ya Pas tampil itu Misalnya kita salah baca Oh Yang pertama Kita juga malu Di depan para ustad-ustad kan Yang menjadi juri Yang kedua Kita juga merasa malu Sama Allah kan? Iya Karena ini kan Al-Quran Kitab suci Apabila kita sampai salah baca ya Allah Sudah kan? Jadi merasa berdosa juga Itu Itu yang paling saya hindari Dalam duka itu Yang hanya itu Harus belajar memang dengan giat itu Masalah yang kayak Seperti mau baca Al-Quran itu Apalagi yang saya ikuti Kiroat Iya Salah dikit aja Salah dikit aja sudah Wah Kepikiran sampai tidur Iya Salah baca itu kepikiran sampai tidur biasa Orang kita ngaji biasa aja Kalau salah kepikiran kan Apalagi Kalau kayak gini Kiroat Kiroat ini Yang memang ada Sanatnya memang dari Nabi Dari beberapa riwayat ini Aduh Terus sosok yang dikagumi Sama Rizky itu siapa? Ibu Ya Kalau udah ngomongin ibu itu Bahwanya sedih ya Terus Kenapa kamu mengagumi sosok ibu kamu? Pertama Ibu yang mengajari saya ngaji Karena jujur SMP itu Waktu masih SMP Saya belum mengenal apa itu Al-Quran Bahkan ngaji pun gak tahu Huruf-huruf Hijaya itu gak tahu sama sekali saya Ya Berarti ibu itu Mengajarkan saya dengan Sabar gitu kan Ya Dibawanya saya ke tempat Waktu si ibu masih mondok kan Saya dibawa ke sana Dibantu buat belajar Alhamdulillah Bisa seperti sekarang ini Emang benar ya Kata Ini gak tahu aku Hadis atau emang kata-kata Al-Ummadrasatulullah Ya kan Ibu adalah Sekolah pertama Bagi anak-anaknya Jadi Pasti Anak itu bakal Apa ya Kayak Sedih banget gitu loh Kalau udah ngomongin ibu Karena banyak banget Perjuangan dari seorang ibu Ya benar-benar Aduh Aku jadi sedih juga kan Terus Terus sekarang Kesibukan kamu ini apa Setelah kemarin pulang dari Padang ya Iya barusan aja Malam minggu kemarin pulang Waduh Aduh oleh-oleh gak nih buat aku Gak bisa bawa barang-barang soalnya Oh Ya dibatasin Ya gak jadi guys Terus Tadi Kesibukan kamu apa Sekarang Ya kuliah Kuliah sih Karena online kan Bertugas juga di masjid Ya masjid Pemprov Nurul Muminin Sebagai muazin Waduh Ya ngerangkap imam Mengajar juga di Ponpe Sabila Rosyad Dimana itu? Lok bahu Aduh aku gak tau Kemudian juga Mengajar juga Sebagai guru ngaji Di Lempake Di perumahan Korem Oh Kemudian Saya juga mengajar Di Pondok Pasantren Teknologi Muslimin Indonesia Center Bukit Pinang Suryanata Aduh banyak banget ya Kesibukannya Rizky ini Pantesan tadi tuh pas Di chatting sama temen aku nih Buat diundang kesini Sibuk banget gitu loh Harus Jam segini harus udah selesai ya Emang banyak banget kesibukannya ya Oke mungkin buat The Kepo nih ya Yang mau Tanya-tanya Ke Rizky soal MTK Atau mau belajar juga nih Sama Rizky Bisa Hubungin kemana nih Rizky? Bisa aja sih Hubungin langsung ke nomor HPnya aja Gak apa-apa Aduh Kalau nomor HP jangan disebut deh ya Atau sosial media deh Ada gak? Kalau sosial media ada Instagram ada Cuma lebih Saya lebih aktif Instagram Daripada Debbie sih sebenernya Promosi sekalian dong boleh? Mungkin Kalau nama IG saya Arisandi Rizky underscore official Oke itu ya Langsung di follow Jangan lupa juga buat follow Instagram Kita Di At TVIIN sama Rinda Terus jangan lupa juga buat like Comment Share And subscribe Di channel Youtube TVIIN sama Rinda Buat yang belum nonton video sebelumnya Bisa nonton disini Dan subscribe disini Oke Bye Bye